assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore ya ini selamat datang di channel ini untuk yang teman-teman masih belum subscribe channel ini buruan karena udah alhamdulillah udah 500 subscriber teman-teman terima kasih untuk semua subscriber saya dan untuk yang masih baru nonton mohon diklik dulu ya teman-teman salam satu hobi selamat sore ya teman-teman ini keadaan situasi sore di kandang saya yang beberapa hari ini cuacanya mulai tidak baik teman-teman kurang bersahabat ya bagi peternak khususnya ini ini udah tergenang tergenang ada gendangan air tapi Alhamdulillah keunggulannya kandang plester ini apa kotoran-kotoran itu bisa ikut aliran hujan teman-teman jadi bisa bersih teman-teman tinggal kita sapu-sapu sedikit aja ya teman-teman sedikit aja nih tinggal kita sapu-sapu terus nanti ya soal bersih lah teman-teman dan untuk video kali ini saya akan membuat video tentang gimana cara mengatasi atau menghadapi musim hujan teman-teman ini situasi di dalam kandang teman-teman udah sedikit becek tinggal nanti kita kasih apa kasih cara-cara kita ya gimana mengatasi agar kandang tidak becek dan tetap hangat teman-teman ini untuk yang pertama saya buat video di kandang pembesaran saya teman-teman di kandang pembesaran teman-teman itu soalnya itu di apa ya kandang yang paling riskan atau cepat becek itu di kandang ini kandang pembesaran karena dia sering main air teman-teman kalau entang-entang usia segini ini sering main air ini udah sebagian saya berikan ini teman-teman saya berikan sekam dan kapur untuk menangani becek dan mengatasi bakteri yang akan berkembang saat musim hujan teman-teman karena kalau penyebab salah satu penyakit itu kan dari medianya atau dari tanah ya teman-teman kalau tanahnya udah becek dan apa dan musim hujan seperti ini akan tumbuh cepat berkembang bakterinya teman-teman teman-teman jadi saya akali pakai sekam dan apa dan kapur teman-teman sebelum itu kita kasih ini dulu yang pertama itu juga penting untuk selalu mengganti air teman-teman airnya tuh untuk selalu bersih teman-teman dan bersihkan endapan-endapan seperti ini yang menempel di di apa di tempat minumnya teman-teman untuk disini saya menggunakan botol-botol kecil ya teman-teman untuk tempat minumnya ya karena kalau saya gunakan botol-botol besar itu atau empat itu akan membuatnya semakin baca kandang dan bisa membuat entoknya mandi teman-teman dan untuk ramuannya tetap saya menggunakan temu hitam teman-teman satu dia juga bisa membuat kekebalan tubuh dua dia juga bisa membantu nafsu makan meningkat karena udah kalau mau memasuki musim hujan entok itu rata-rata udah males untuk makan ya teman-teman dan yang ketiga ini bisa membuat hangat badannya teman-teman nih tuh keunggulannya temui temu hitam teman-teman bisa juga menggunakan jahe atau kalau disini tuh apanya ada-ada namanya tuh temual seperti temu lawak itulah teman-teman bisa juga menggunakan temu lawak itu teman-teman tapi saya disini udah sering pakai temu hitam ya teman-teman udah cocoklah dengan temu hitam untuk teman-teman juga bisa direbus juga teman-teman ini karena saya masih belum sempat ngerebusnya ya tapi yang penting airnya selalu bersih untuk tempat minumnya teman-teman ini stok-stok dua bulanan kita teman-teman ini baru memasuki dua bulan ya teman-teman ini tetap tanggal 15 Agustus kemarin teman-teman udah hampir dua bulan lebih teman-teman untuk lantainya sendiri untuk pembesar ini saya gunakan langsung ke tanah tidak saya pelester teman-teman gunanya apa satu dia bisa menyerap kotorannya teman-teman dan bersihkannya juga bisa seminggu sekali kalau pelester itu ada keunggulan dan kelebihannya teman-teman kalau pelester itu harus kita bersihkan tiap hari teman-teman kalau ini tinggal kita ngerti sekam aja teman-teman untuk bawahnya saya kasih sekam agak tebal dan bawahnya sekam itu ada kapur-kapur seperti ini ya teman-teman jadi caranya tinggal kita berikan kapur dulu di bawahnya setelah itu langsung kita lapisi sekam teman-teman gunanya sekam disini dia itu kotorannya itu tidak langsung turun ke tanah melainkan turun di sekam dan langsung menggumpal teman-teman sehingga meminimalisir bakteri itu meminimalisir bakteri itu agar tidak berkembang teman-teman karena penyebab bakteri itu dari tanah yang becek dan juga dari kotoran yang langsung menumpuk di tanah teman-teman untuk ini saya bersihkan itu seminggu sekali ya teman-teman kalau musim-musim hujan seperti ini tuh lantai itu cepat becek dan karena ada air-air yang masuk ke sini biasanya teman-teman ada ada percikan-percikan kecil itu teman-teman kalau khususnya itu di sekitar tempat minumnya harus sedikit tebal teman-teman setelahnya karena yang becek pasti di sekitar-sekitar sini ini teman-teman untuk mengantisipasi adanya penyaktif saat musim hujan teman-teman yang pertama kandang harus tetap bersih yang kedua tempat minum harus steril yang ketiga lantai tetap kering dan kandang selalu sangat hangat teman-teman sekian tips atau info dari saya saat menghadapi musim hujan semoga bermanfaat apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan langsung saja ditulis di kolom komentar atau WA saya langsung teman-teman saya akhiri salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat menikmati Terima kasih telah menonton!